Frustasi ngerin saya, enggak bisa. Jadi bukannya enggak mau berusaha loh ya. Apapun itu pada akhirnya Tuhan yang angkat kita. Kalau Tuhan sudah angkat kita, enggak ada yang bisa rendahkan kita. Terima kasih. Terima kasih. Saat kita ada program baru, pasti akan ternotifikasi di Youtube Saudara, di Youtube Saudara, di Youtube Saudara, di Youtube Saudara, dan Saudara pasti langsung nonton. Dan ajak teman-teman yang lain untuk mensubscribe. Karena program ini adalah dibentuk oleh, ini miliknya Pak Andi loh, ini miliknya Pak Andi. Bukan, itu miliknya Pak Andi, beliau punya, kita mengolah, kita mengolah, kita mengolah, kita mengolah, dan sebut kita memperkenalkan siapa ada di sini. Tidak ada di sebuah, supaya semua berat notis. Oh ini yang ini. Tidak ada di sebuah, kita mengolah, kita mengolah, kita mengolah, kita mengolah. Tidak ada di sebuah, kita mengolah, kita mengolah. Tidak ada di sebuah, kita mengolah, kita mengolah, kita mengolah, kita mengolah, kita mengolah. Dibiarkannya, ku banggumu sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah, kita mengolah, kita mengolah. Tak akan pernah, didiarkannya, ku berburu sendiri, sebab Allah mengerti. Sampai tahu kan lagu ini, lagu ini sangat terkenal Bahkan banyak orang belum nyanyikannya dan kita disini sekarang bersama-sama dengan yang menciptakannya dia Jonathan Prawira dan disebelah kirisan yang berjubung itu wanita sangat berbahaya sudah merubah hidup saya dari kacau jadi benar istri saya tercinta balai nah kami bertiga ini ada di dalam pelayanan power ownership kuliah master ya ya bro ya dan pak Andi ini dua-dua ini orang yang berpengaruh memiliki masalah dengan balai pak Andi ini adalah dan ibu adalah mentor saya dia dapat hal ini kami dan ini pasturnya katanya boxe nya saya nah saya senang banget ada di antara ekonomi tadi gue ini juga disini tapi di bawah selamat kunci ya nah kita disini senang banget ada bro juga karena semuanya orang semua kenal beliau lah siapa beliau amin tapi ini orang yang saya bukan mau uji-uji ya tapi saya kenal beliau dari tahun 2000 beliau adalah orang yang humble walaupun udah 35 tahun walaupun udah 5000 dia tetep begini gak berubah iya itu biasanya orang ada yang berubah tuh ada yang udah pakai tamen ada yang bawa tobak gitu bawa coba-coba iya ini kan begini dari musik itu gak pernah berubah hamilnya jadi orang banyak apa karena dia gak hamil kan bang karena dia ini sudah dimakau ini adalah sudah bawa tobak gitu semang-mang jadi tahun kemarin gitu kan ini gini aja jadi coy juga biasa iya kan iya kan nah ini dia yang baru apa gitu nah buji itu kan kita ada kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol bisa share itu sama beliau banyak hal yang udah sampaikan ini bukan ini ada yang harus sampaikan ya ini memang kita berdua hanya lihat dari lagu tulisannya iya namanya namanya sekarang baru kita lihat orang yang iya memang betul-betul humble iya betul betul gak mau ikut trek tapi lihat apa yang mau bikin sebabnya ini ada warna ada warna intimit 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 betul 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 tetep tetep terdiri khas iya 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 jadi orang tapi ini bukan bicara soal body segmen-segment segmen betul tetep 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 orang yang punya lagu tuh dia punya nada udah ada tersendiri pak jadi ini kan kita kira-kira ya kaya kita dengar i ini bisa jadang perang-giranya ini bisa jadang perang-giranya lagunya mulai dari menyemakati orang sampe orang yang lagi lemes jadi udah dipakit kembali kaya pak pak siapa tadi kok kita akan menyerah tadi nyanyi ya pak 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 saya dengar kesesian tadi sama hukum itu luar biasa iya lagu-lagu ini nanti saya berjanji sama hukum saya akan kasih lagu ini kesesiannya luar biasa itu kesesiannya ya ayo permisi yuk pak aku kirim bukan kita aja bukan kita aja tapi temen-temen yang di youtube semua pada denger mereka pada suka bahkan diberkati banyak diberkati saya udah banyak bentar tentang bagaimana memberkati ada yang wah ada yang macem-macem deh bahkan membangun spirit yang tadinya mau ambruk usaha jadi bang kembali buju Tuhan buju Tuhan ada seorang macem-macem ini dia berkaya orang-orang yang di tinggal ratus tapi waktu kemburannya buju Tuhan yang berjaya dia berkaya buju Tuhan buju Tuhan buju Tuhan buju Tuhan buju Tuhan buju Tuhan bikin orang semangat ayo jangan lelah ayo bersemangat terus jangan lelah jangan lelah jangan lelah jangan lelah jangan lelah nanti mereka doang ngomong kita ngomong Tuhan ya tapi bener-bener kita banyak saksian-saksian bahkan terlalu banyak kita pernah di malam dengan orang-orang ya Bu ya berdua ya jadi dulu yang dulu yang dulu yang dulu kita nyaman lelah ketika 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 masuk ke kita maksudnya baik pengen nolong orang gitu kan tapi tapi ditolong akhirnya dimana-mana patut nyongkannya dimana-mana wah selelah gitu tapi kita merasa selelah karena saya selelah karena saya terima gitu aja oh iya iya memori itu itu kalau dikasih judul itu mencoba keluar dari urapan bener kita diskusi jangan keluar dari urapan jadi dia bilang tidak deh orang-orang bukan disitu jadi masalah nanti jadi bener-bener juga tapi itu membuktikan persahabatan persahabatan itu diuji pada waktu ada krisis seperti itu kan yang respon kita mau gak tapi ternyata kita lewat ya happy-happy lagi iya iya tapi iya 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 gapapa ala mengerti iya iya ayo iya 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 kalo saya pengennya misfalen iya 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 Terima kasih telah menonton 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 kepadaku orang lain, iya kan, kenapa? karena dia diberikan ke mana-mana, orang lainnya cuma saya doang sama beneran, jadi paham di udara itu kayak gitu, dia kasih laku, puji-pujian, dia kasih, dia percaya di deskripsinya dengan lainnya aduh, saya nyampe gimana orang lain, ini orang lain harus tau nih ini kita bagi berkat dari orang yang berkaya karena bahwa saya itu kan, kalau orang dunia bilang kebetulan, tapi kalau bahwa saya kebetulan ajaib ketemu Peter itu gimana? jam 2 pagi di... belinya ngelaki on her pagi, angkau malem kendalahnya 있는 kebetulan � stabilization pak habis ketetelna g snakes kan Charles ril asstanding sudah masuk aduh, karena chacun både2 pagi, dia datang melatuh penubuh tentu ketatas, sayang kebetulansego kaleng klux bentar ice lo kedua pagi di bawah tidak, deng paham kali hanging maxim gaging pak udah bener kan, pengen input dia harus pel Jadi tetap lakukan yang terbaik ya kan, nanti Tuhan yang akan mempertemukan kita sama orang-orang yang tepat. Kesempatan yang tepat, ada tempat yang tepat, bisnis yang tepat, bagian kita selalu intim dengan Tuhan yang mana pun kita ada. Saya katanya, walaupun aku yang ada terbatasan, gak bisa menikmati musik, gak bisa menerima lagu. Yang penting, hati, keinginan dengan Tuhan. Tuhan yang pasti inspirasi, menjelaskan lagu. Iya, iya, iya. Akhirnya yang penting. Bahkan dimain di strol, Pak. Oh iya. Catatan ilan. Iya, iya, iya. Iya, iya, coba, coba. Iya, iya, iya. Ku telah mati dan tinggalkan. Tinggalkan cara hidup yang lama. Cara hidupku yang lama. Yang selama ini negatif, yang selama ini ganggu kita. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Pada mesbahmu, ya Tuhan. Pada mesbahmu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Sampai bermain itu. Kaya doa. Iya, iya. Makasih sama. Sambil dibawa di sinertron itu kan bagus sekali, Pak. Sinetronnya panjang lagi. Jadi berkat. Jadi bukan menjadi berkat. Mengubahnya banyak orang. Amin. Amin. Berdampak. Bergampak. Kalau jadi berkannya. transform amin nah nanti kita akan lihat Pak Jonathan akan kasih tau apa-apa aja sih lagu-lagunya setelah kita tunggu-tunggu kopiko acungnya terima kasih ya sekarang kita masuk ke sesi ketiga 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 ini udah ketiga ketiga teks susunya kopi koacung Oke satu lagi saya juga pesan kopi koacung saya sudah duluan belum merasakan nikmatnya enak nih warnanya tehnya agak orange tapi bukan-bukan warnanya begini keren makanya yang enak yang lihat program ini datang aja ke kopi koacung Jalan Arya Putra Pondok Aren Bintaro sektor sembilan deket laster Senayan lurus dikit ada perempatan belok kiri Indomaret kalau bingung lagi tanya Mbah Google Mbah Google pasti akan kasih ya gampang dicapai gitu ya kalau bingung juga bisa WhatsApp ke kita lah tanya sama kita terus ajak kita makan ke sini ya Nah Bro Jonathan Yes banyak lagu yang sudah dibuat yang didibukat buat banyak orang huji Tuhan dong Hai apa yang dicontain terjadi lagu-lagu itu dan apa aja mungkin yang belum tahu gitu ya Waduh jisahnya sih sangat ya saya sebetulnya tidak pernah terpikir untuk jadi penulis lagu rohani cuma yang saya ingat waktu itu bagaimana Tuhan menjama saya ketika seorang sahabat saya yang selalu ajak saya ke gereja saya enggak pernah mau sampai dia minta setemenin dia sekalipun saya enggak pernah mau ternyata sepulang dari gereja waktu itu ibadah tengah minggu dia tertabrak mobil dan meninggal dunia Oh saya kaget Waduh orang baik begini kok meninggal gitu ya kenapa bukan saya dan waktu itu saya sedih sekali sampai dua tahun kemudian saya bukannya apa ya bukan hilang ingatan gila bukan tapi apa namanya saya lost memory saking terlalu sedih kali ya jadi nggak mau inget lagi gitu tetapi di akhir tahun kedua saya berpikir begini dulu teman saya ajak saya ke gereja saya enggak pernah mau kali ini untuk memenuhi permintaan mendiang ya kan saya akan pergi ke gereja tapi cuma untuk ikutin permintanya sekali aja gitu kan tapi ketika saya kesana ternyata Tuhan tuh ketika di gereja itu Tuhan putarkan video terus akan di kepala saya apa yang teman saya lakukan buat saya gimana jadi sahabat yang baik waktu saya nggak punya makanan dia kasih makanan waktu saya nggak bisa pelajar dia ajarin pelajaran gitu semua terputar kayak video dan mau ngamoy hancur hati kita saya menangis waktu itu padahal sih konbanya biasa aja sebetulnya sampai kemudian timbul tantangan altar call dari pendetanya siapa mau terima Yesus saya pikir begini kalau Tuhan Yesus itu sebaik teman saya saya mau itu jadi akhirnya saya terima Tuhan Yesus dan sejak itu entah kenapa di kepala saya itu lahir lagu yang saya bilang saya nggak berminat gitu nggak hobi gitu tapi terputar terus kepala saya jadi kalau buat saya dulu pertama tuh annoying apa ya mengganggu kan gimana nih cara di kepala saya ini akhirnya saya rekam sekali rekam waktu itu masih pakai kaset ya zaman dulu kan kaset belum ada post recorder begitu udah lega hilang satu muncul lagi muncul lagi gitu lagu berikutnya gitu sampai akhirnya saya belajar rupanya Tuhan mengajar saya untuk memberikan saya lagu-lagu lewat kejadian gitu jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasakan lagu-lagu yang yang saya ciptakan tuh merasakan kasih Tuhan keintiman Tuhan karena saya pun sudah merasakan lebih dulu bagaimana Tuhan tuh yang namanya mencari orang tuh orang seperti saya dicari oleh Tuhan bahkan melihat pengorbanan Tuhan Yesus tuh saya lihat dari pengorbanan teman saya begitu sampai oh seperti itu gitu loh begitu mengasihi saya dan dia meninggal dalam keadaan untuk berusaha mengasihi saya gitu iya jadi saya saya membayangkan kasih Tuhan tuh seperti itu terasa langsung kan bukan cuma teori gitu dan itu yang akhirnya ter 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 pancar keluar lewat lagu-lagu yang yang ala peduli ya bukan dengan barang fana seperti yang kau ikini kemudian seperti suguh indah kau Tuhan ya arti kehadiranmu semua lagu bahkan lagu pres pun kalau Bapak Ibu kita dengar tuh ada unsur keintiman tetep kan ya jangan lelah itu kan bersyukurlah tetep ada keintiman dengan Tuhan karena saya nggak bisa hilang itu saya merasakan Tuhan tuh begitu dekatnya begitu ya awan kemuliaan kemudian seperti aku tak akan menyerah jadi saya berusaha menyampaikan apa yang saya rasakan dari Tuhan gitu bahwa Tuhan tuh begitu mengasihi kita itu yang yang akhirnya lahir lagu-lagu sampai sekarang apa yang tidak pernah menyerah yes begitu jadi saat itu saya ingat sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran nah itulah Tuhan Yesus gitu yang yang saya alami begitu ini makanya ini unik nih mungkin semua mau 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 tahu kan bagaimana sih pertamanya kita ketemu brojutan ya kan saya mau cerita nih bukan buka-buka memotong pembicaraan ini saya mau cerita aja nih ini ada peristiwa yang sangat memalukan di dalam kehidupan saya di dalam lain Tuhan malu bener-bener kami pergi pelayanan bersama istri saya ke sebuah tempat ya kita pelayanan di sana kita datangnya lebih cepat karena kita mau persiapan nah terus pada saat lagi persiapan itu seperti biasa karena saya bertugas di musik dan istri saya musik di worship leader di WL akhirnya semua pas kita mau latihkan kita mesti simpel buat moje alat-alat musik dong gitu kan terus serem Oh di situ criticizing kamu bertiga出来 saya bertiga teman saya nah lalu terus saya ngomong sama sama secrethe cekalat tuh udah kita cek kan kita buka yang tuh belakanya loh ini kibot apa nggak ada kabel nya sih dimana musiknya sombong2 itu pisau sombong2 those disini lagi kuning ada orang mas itu berlapan mas ini bagaimana sih gue pernah begini pergi ambil kabel saya gini, gimana sih ini coba berapa kita mau latihan, kabel gak ada akhirnya dateng bawa kabel mas ini kabelnya ya, oh iya nah ini gitu dahulu sih ya saya gini, mana sih sangunggu itu sih buku, oh iya latihan, 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 latihan terus Farah sama Farah teman penyanyi rohaninya juga bilang gini, eh sebentar kita tunggu jodotan perawira oh, jodotan perawir saya bilang gitu, yang ngarang lagu iya, oh yang ngarang lagu jangan elah, iya, oh oke oke terus sampai sebuah masalahnya udah sebuah, ya udah, kita tunggu-tunggu nih marah yang jodotan perawira, kita pengen tau kan saya tau kan jodotan perawira itu pasti tambangin besar badannya ya pengarang lagu, gimana lah gitu ya, wah gitu kan gak lama mau, dia ada cowok datang kucuk, 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 terus Farah sama eh, itu jodotan perawirnya hai joo, gitu saya rui trawari ya gituouvThe setelah kasih tampoco itu, ngasih kako aus dong saya kasih sekali, saya ngarang lagu saya sinkin mamunya ini yang bapak-bapak yang ditunggu-tunggu itu ini tukang kamu baru ini pada saatnya kepala saya pengen taruh di luar kibur malu tapi apakah dia mengira saya setelah ketemu enggak abis itu bilang eh yuk kita pengen bareng yuk tobak itu perkenalan yang luar biasa sangat memalukan tapi jadi berkat dan setelah itu saya tidak mau menghinah hamba Tuhan karena saya tidak keluar untuk saya tidak keluar kalau dia jadi berkat, dia jadi keluar saya keluar beneran ya beneran kita sudah pernah cerita ada orang yang mau ngacon tapi tidak lain akhirnya ya kalau ngeri betul jatuh dalam tangan Tuhan kalau Tuhan yang membela itu kita rasakan terlalu terlalu itu besar untuk diceritain tapi itu yang membuat kami akhirnya yakin melihat bahwa kalau Tuhan sudah manggil kita orang boleh sikapnya apa seperti Petri waktu saya juga bingung ini salah saya tapi apapun itu pada akhirnya Tuhan yang angkat kita kalau Tuhan sudah angkat kita tidak ada yang bisa rendahkan kita jadi kita tidak perlu berusaha meninggikan diri berusaha membuktikan pada orang apa tidak usah biar Tuhan saja kita tetap fokus pada apa yang sudah Tuhan suruh kita lakukan ya kan betul mungkin ada lagi Tuhan menarik Pak Andi yes itu kan terlalu ragu itu di hati dan di pikiran gitu jadi kayak disini ada simponi betul persis sekali betul tidak semua orang berbunyi secara gitu itu luar biasa ada simponi yang berbunyi apa ya sudah menyatu dengan jiwanya betul Tuhan pilih itu kalau orang yang ngerti musik dia main ngerti dan itu nada ya bisa nada bisa tema bisa kata-kata manapun tapi yang jelas abis itu saya renungkan kembali karena pada akhirnya yang harus saya sampaikan itu firman Tuhan jadi kita berlagita firman jadi bukan pengalaman pribadi saya tapi biar Yesusnya yang tersampir mendapat lagu itu tersampaikan jadi setiap kali mereka dengar lagu itu mereka langsung dekat sama Tuhan yang itu langsung sama Tuhan bukan dengan sayanya iya 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 betul jadi artinya kalau karena firman yang disampaikan tapi itu firman yang diharamkan oleh roh betul 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 jadi guys jadi ada dua yang pertama memang dia ini firman Tuhan itu lebih dari dari kesaksian ya kalau dari kesaksian itu kan cuma masalah ide saya melihat ini melihat itu lalu Tuhan bicara itu itu biasa sih artinya memang itulah ide pencipta lagu pasti dari sana cuma bukan itu yang saya sampaikan jadi yang saya sampaikan betul-betul Yesusnya di dalam lagunya sifat-sifat karakter Yesusnya gitu Tuhan yang peduli Tuhan yang indah gitu kan siapa Yesus itu dan sehingga orang bisa merasakan betul apa kebaikan Tuhan gitu hmm luar biasa mulia ini lagi menanggungkan prinsip di dalam habis dia harus makin bertambah dia harus makin berkurang amin kalau kalau akan ditinggikan dari Yesus maka akan agar semua orang amin dia harus makin bertambah dia harus makin mengerang maizu saya jadi sembah ku di tempat paling belakang klasik jika Yesus ditinggikan dan salibnya diperintahkan Pasti dia menarik semua orang Kata kepadanya Sekarang Amin Oke saya Oke kita masuk ke season Saya akan minum kopi yang paling sedar Kopi Koko Ojo Sampai jumpa Ya setelah kita kembali pada segmen keempat Bersama Pastor Jonathan dan Ibu Valen Dan saya belajar banyak ini Pak Jonathan ini Karena saya lihat ini Bapak dari tadi menjelaskan Bukan hebatnya Bapak Justru keterbatasan Bapak Ketidakmampuan Bapak Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang Tuhan banget gitu lah Tuhan banget Dan itu tidak mudah Dan Bapak menjaga hati itu Saya belajar Wah ini orang agak istimewa nih Istimewanya bukan karena ingin memuji Bapak Nah tapi karena memang ada kestimewaan Karena menjaga hati itu tidak mudah loh Di saat dikenal banyak orang Kan biasa kalau dikenal banyak orang Ya lu tau gak siapa nih Tapi itu menjaga hati Nah ini yang betul-betul Saya lihat ada keistimewaan Kalau mengarang lagu Biasa kalau mengarang lagu itu gak mudah sih Betul Tapi ini sesuatu yang memang Tuhan Nah Pak Coba boleh dijelaskan Ada gak saat-saat Bapak Waktu mengarang lagu Tiba-tiba Bapak Lagi doubt Sekarangnya Pertanyaan yang bagus banget Pak Karena memang Sebetulnya ya Sebagai manusia biasa Sering doubt Sering doubt Tetapi Karena saya sudah dilantih Tuhan Untuk seperti doubt Bahwa kita menyembah itu dengan jujur Saya melihat di masmur itu doubt menyembah Tuhan itu bukan dengan kesempurnaan Jadi saya banyak belajar manusia lagu itu dari masmur Ya bagaimana sih cara doubt itu intim dengan Tuhan Merespon dengan Tuhan Dan saya melihat bahwa Tuhan itu intim dengan kita Bukan karena kita perfect Kita menampilkan sesuatu Tapi justru kita membuka diri Dan mempercaya bahwa siapapun kita Keburukan kita Tuhan itu mengasihi kita Jadi setelah saya doubt Ya saya akan curhat Seperti doubt curhat gitu Oh seperti doubt di masmur 13 Marah-marah sama Tuhan Tuhan kenapa sih diam Ya saya belajar begitu Karena saya sudah terbiasa belajar intim dengan Tuhan Tetapi saya lihat ketika kita menyerahkan semuanya ke Tuhan Justru pada akhirnya itu Tuhan berah Tuhan jawab Jadi misalnya ada satu kejadian Ketika Saya kan biasanya ketika bikin lagu Saya berharap dulu Artis mengajak saya menit Ya Ya minimal ya bersaksi Bersaksi dong 5 menit Ternyata nih karena gak kesampaian Sampai suatu ketika Saya memproduceri seorang artis baru Ketika artis baru itu dahamat Tuhan sih Dan dia dipakai Tuhan Karena memang dia sangat bagus omongannya Jadi saya menitipkan intimate words itu ke dia Jadi ketika dia mulai dipakai Tuhan Saya mulai berharap Ini nih kayaknya Dan ketika dia sedang konser Saya langsung bilang ke dia Ayo dong ajak saya Kamu konser satu jam dua jam Saya lima menit aja di tengah-tengah Untuk sharing firman Tuhan Sharing visi Tuhan Tapi saya kaget Waktu dia bingung Dia bilang gini Tapi kok Aku gak butuh kamu Taruh dimana Wah saya down Itu down terberas Sampai saya mau berhenti Jujur itu sampai saya bilang Tuhan Kalau begini caranya gak ada Tuhan Nah disitu Tuhan ingatkan saya Ketika Tuhan disalib Tuhan bilang Ada gak aku bilang sama muridku Ingat ya Ini aku yang disalib Enggak Kenapa Tuhan bilang Karena percuma Biar serahin sama bapak aja ke bapak Nah saya ikutin Ya bapak ke dalam tanganmu Kuserahkan hidupku Sudah Ternyata setelah itu Terjadi ketika saya mulai Dalam jalur yang benar lagi Cara berpikir Dan gak down lagi Gak jadi mundur Ternyata ada panggilan pelayanan Pertama dari Australia Jadi saya pelayanan pertama kali di Australia Oh Iya Sebulan keling Australia Wow luar biasa Pelayanan kedua Amerika Jadi pelayanan saya yang kedua Itu bukan Indonesia Di Amerika Sebulan keling di Amerika Mulan dari sana Saya bilang Tuhan Saya nyerah Memang Tuhan itu luar biasa Ya ketika kita sedang Down Dan kita berada di jalur yang tepat Nanti Tuhan yang akan angkat kita Itu yang saya rasakan Wow Ya Tuhan yang bela Jadi bagian kita itu Kenapa kita down biasanya Karena membandingkan sesuatu dengan kita Saya kan sudah berbuat ini loh Tuhan Saya kan sudah nolong gini Kok pandang begini sih sama saya Dan kalau kita punya hati seperti itu Tuhan mau angkat susah Nanti kita bilang Ketika kamu sombong Tapi ketika jalur hati kita Terserah Tuhan Saya di belakang gak apa-apa Lu malah Tuhan dorong-dorong Karena saya percaya Tuhan tahu Ini sudah jalur benar Sudah diangkat pun Di bawah di atas Sudah tenang Betul Itu Pak yang saya rasakan Jadi memang pada saat lagi down itu Memang Tuhan angkat ya Ya Itu yang lagu yang Bapak buat ya Bila kau yang membuka pintu Tidak Bukan Bukan Saya gak pernah berdasarkan pengalaman pribadi Oh gitu ya Sebab saya pikir gini Kalau berdasarkan pengalaman pribadi Kesian dong saya Ya mesti narkoba dulu Di penjara Oh iya betul Mesti ngalamin penderitaan dulu Dan saya kaget Ketika kemudian lagu-lagu perenungan itu Justru orang mendapatkan kesaksian Yang jauh lebih hebat dari saya Yang ketika saya dengar dia ngomong Dalam artinya saya pikir Kalau saya jadi dia Belum tentu saya kuat loh Dan mereka bisa kuat Dan mereka bilang Terima kasih ya Pak Lagunya menguatkan Padahal dalam artinya saya begini Wah kalau saya ngalamin Belum tentu saya kuat Tapi itulah Tuhan Tuhan tahu kekuatan kita Lagu itu berbuah Yes Karena firman Karena firman Itu yang bekerja Yang bekerja Tapi saya pun tertolong Dengan lagu Bilangka yang buka pintu Jadi lagu itu Melayani saya juga Iya bahwa ketika pintu tertutup Tuhan bisa bukakan Tapi bukan peristiwa ini sih Makhluk gak sering dang Kita pengen ini Ini yang dialami oleh Daud Karena waktu dia lagi Lagi merasa nyaman Dia gak tulis lagu Waktu dia ada di Hebron Selamat Jujuh tahun Dan dia kawin enam kali Punya enam istri Dan disitu dia gak karang Masmur apapun Tapi pada waktu dia dikejar Tuhan itu terasa Betul 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 sekali Cuma memang Kadang-kadang Tuhan juga mengajar saya Bahwa saya gak perlu Harus menderita seperti itu Tapi gimana caranya Supaya nyaman Tapi tetap berkarya Orang-orang yang dengar kita Kan orang-orang yang dengar kita kan Aduh masa saya mesti menderita dulu Enggak Ada hati Yesus Yaitu berbelas kasihan Sama orang yang menderita Yesus bisa melakukan mujizat Kenapa? Karena dia berbelas kasihan Sama yang dilayaninya Jadi yang Tuhan mau jaga hati dari saya Itu selalu punya belas kasihan Terhadap orang-orang yang saya layani Betul Jadi saya gak harus menderita dulu Tapi saya bisa Tetap menyalurkan kasih Tuhan Karena saya berempati Sama orang-orang yang saya layani Saya berempati pada orang-orang yang mungkin sedang kesulitan finansial saat ini Orang-orang yang sedang sakit Orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan Jadi tidak ada rasa menghakimi Tidak ada rasa bahwa mereka sepatutnya mengalami hal ini Bukan Tapi justru seperti hati Yesus Mereka harus ditolong dong Itu tugas kita Itu bagian kamu untuk menolong Kalau gak buat apa ada kamu Betul Saya dapat insight nih Tentang lagu yang dikarang sendiri Karena keadaan Atau lagu yang Karena memang firman Tuhan Kalau lagu yang dibuat Karena kondisi dan keadaan Itu bisa terjadi Akhirnya lagunya dibuat Tapi nanti karakternya lagu itu berubah Karena berdasarkan pengalaman saya Karena gini saya Karena saya Dan saya Saya Walaupun saya ditolong Tuhan Saya bersyukur Saya begini Saya Sayanya banyak banget Gitu Tapi kalau lagu sesuai dengan kejadian yang dari firman Tuhan yang mengatakan Yang didinggikan bukan sayanya Tuhan yang ditinggikan Gitu Tapi saya tidak menyalahkan Ya lagu yang dibuat oleh pengalaman pribadi Tapi lebih baik Lebih baik Lagu tersebut ditembel Ada beratang bagi firman Tuhannya Supaya Message-nya kuat Tapi kalau Saya Waktu itu saya Sedang saya Sedang saya Dan akhirnya saya Saya gini ini Terakhir butuhnya Tuhan ajaib Jadi saya Saya-saya dulu Tapi maunya Kalau dari firman Tuhan Dari awal itu sudah Entah itu mau lagu kehancuran Mau lagu kebangkitan Ataupun lagu yang Menguatkan kembali Selama itu Dia berbasis sama firman Tuhan Dia gak akan lari dari pakemnya Yang Tuhan kasih Jadi dua hal sih Yang dari Pak Jonathan Yang saya tangkap Harus ada firman Iya Di dalamnya Karena itu yang roh kudus Yang mau ilhami Yang mau hidupi Terus yang kedua Yesus yang diutamakan Iya Nah kalau Yesus yang diutamakan Dia yang berkarya kok Betul Tulisan-tulisan lagunya itu Hanya-hanya sebagai alat Betul Bisa dinyanyikan Bisa juga orang Gak suka juga Ada juga orang suka Betul Tapi kalau ada Yesus di dalamnya Wow Itu dia Orang bukan hanya diberkati Diubah Diubah Iya Karena yang bisa mengubah kita Cuma Tuhan kan Iya Itu Berarti sering dibangun itu kan malam gitu ya Berapa kali Kadang-kadang kita bandel Kita tetap aja tidur Tapi Kalau ketika saya bangun Pernah Contoh salah satu lagu itu Hati Sebagian Mbak Itu jam 4 pagi Saya dibangunin Tuhan Tapi gak bisa tidur Ya sudah Ada lagu lain yang contoh Di penok indah jam 2 pagi Jadi berbagai cara Nah Tuhan bisa berpake Berbicara Tapi yang penting tetap Di balik lagu itu Tuhan yang bekerja di dalamnya Pesat Tuhan yang mau disampaikan Betul Untuk penciptaan Apakah selalu sendiri Atau berdua sama orang Saya sih Pernah gak bareng-bareng gitu maksudnya Lebih banyak tau saya sih sendiri Sendiri ya Orang mana bisa kerjasama sama saya Orang sih gak bisa main mutik berdua Iya Iya benar Yang ada saya malah diem sendiri Iya benar Setuju-setuju Memang repot sih Kalau berdua atau bertiga Ngarang-bareng bareng Iya sih Karena berbagi Berbagi sisi itu susah Kalau bisa dateng Iya Pengalaman pribadi saya sih Memang karena saya bukan pemusik ya Saya lebih biasa Sendirian aja Untuk merenungkan hati Tuhan Oke Oke Kita ganti yuk Oke Apa itu? Apa itu? Itu tadi pak udah sebut-sebut Oh apa itu yang mana tadi? Kan Cici coba Iya Segala perkara ku Ku serahkan padamu Siapalah kita Ala pembelaku Segala kuatirku Ku taruh di kakimu Sebab siapalah kita Ala pembelaku Bila kau yang membuka pintu Tak ada satupun Dapat penutupnya Bila kau yang mengangkat Aku Tiada yang dapat Merenggahkan ku Biar ini jadi doa Buat orang yang sedang Pintunya mungkin tertutup Merasa sedang mengalami kesulitan Percayalah Kalau Tuhan sudah buka pintu Enggak ada yang bisa menutupnya Amin Kita ketemu di sesi ke Ini Amin atau ada sesi kelima Tutup kan Tutup ya Klausinya Oke Tutup lah Mau mini seri Mohon maaf Kita keenangan worship nih Kita keenangan worship Oke Jangan lupa ya Yang nonton Tolong di subscribe Dan Kalau anda merasakan diberkati Silahkan chat di bawah Dan segala macemnya Jika mau sharing-sharing Monggo Di Jodohan Prawira Juga punya youtube channel Namanya Jodohan Prawira Official Ya Di Di youtube channelnya Di subscribe juga Dan jangan lupa Apapun yang kita halami Apapun yang kita dapat Di dalam kehidupan Jangan lupa Kalau Tuhan sudah menutup Tidak ada yang bisa buka Tapi kalau Tuhan sudah memahas Tidak ada yang bisa menutup Tuhan Yes Terima kasih Pasti masalah itu ada ya Tapi mereka mengerti gitu loh saatnya Harus disiplin Mereka disiplin Nah ini selama yang Kita juga heran Selama masa pandemi ini Tiba-tiba dia bisa belajar bertanggung jawab sendiri